Ya,aisalam, saudara-saudara yang saya kasihi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari dua semua khastor yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayat 1 dan kemudian nanti bacakan ayat yang ke-14, ya saudara. Sisa 13 sampai ke-14. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa ya. Tidak akan pernah berhenti kami bergantung berserah pada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun juga Tuhan yang berbicara bagi kami lewat firman mu Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin Nah sejarah dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 esat 9-14 ini tentang kemenangan-kemenangan Daud Nah kemenangan-kemenangan Daud ini dicatat di dalam Alkitab untuk memberikan pembuktian bahwa Bagaimana cara Tuhan memelihara Daud dan Tuhan berpihak kepada Daud dan Tuhan sebagai penolong dia Pelindung dia dengan juga berperang menggantikan dia Sehingga Daud itu punya satu kepercayaan diri yang luar biasa di dalam Tuhan Maka akan kita baca ya ayat 1 Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka Lalu Daud mengambil kembali kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin Jadi kemarin kita waktu hari Jumat saya sampai ke firman Tuhan itu bicara tentang bagaimana Daud menang terhadap orang Filistin Nah kali ini dikasih tahu bahwa dia telah mengambil alih kendali Dia mengendalikan ibu kota dari tangan orang Filistin Apa yang menarik sekarang Tidak ada kemenangan dikerjakan setengah-setengah Dikerjakan pasti langsung full paket Kalau Tuhan kerjakan sampai itu entah selesai Jadi kalau Tuhan yang sudah berperang dan Tuhan sudah intervensi Tuhan ada di dalam campur tangan itu untuk Daud Dia tidak mungkin kerjakan setengah-setengah Nah itu yang disebut dengan perkenanan Tuhan Itu yang disebut dengan kedaulatannya Tuhan Itu yang disebut dengan kemahkuasaannya Tuhan Jadi kedaulatan dan kemahkuasaan Tuhan itu berjalan secara simultan Membuktikan bahwa Daud itu berperang itu dalam kekuatan Tuhan Nah hari ini kita harus pemikirannya gitu Tapi jangan ditafsirkan dengan cara-cara negatif Kalau gitu kita serang rekan kompetitor bisnis kita Sampai dengan habis kita minta Tuhan Nah itu tidak boleh Jadi sifatnya ofensif melukai hati orang Mencederai hati orang untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh Tapi kalau engkau mengambil sebuah keputusan Karena mereka menyerang saudara secara ofensif Tapi engkau defensif Tanya Tuhan nanti Tuhan yang ofensif Harusnya begitu Jadi posisi kita adalah posisi pasif Nah kalau baca di ayat 2 Dikatakan dan ia memukul kalah orang Moab Pasal 3 Ayat 3 selanjutnya Daud memukul kalah Hade Dezer bin Rehob Raja Bozoba Banyak banget saudara Tentang peristiwa-peristiwa Jadi bukan hanya Filistin Beberapa suku semua dikalahkan oleh dia Nah akhirnya dia dapat upeti diambil Untuk kepemendaraan dari pemerintahan dia Jadi memang pada saat itu kemakmuran yang terjadi Di dalam era kepemimpinan Daud Karena Daud mengalahkan suku-suku itu Orang-orang Filistina Semua hartanya dirampas oleh dia Ayat 13-14 terakhir Demikianlah Daud mendapat nama Dan ketika ia pulang Ia menewaskan 18 ribu orang Edom di Lembah Asin Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud Tuhan memberi kemenangan kepada Daud Kemanapun ia pergi berperang Hebat saudara Dia bunuh banyak orang Dia menang namanya Jadi lebih dikenal banyak orang Terus kemudian Daud punya tak rekod perang itu Zero Sampai bisa dikatakan zero dalam sebuah kekalahan Tapi dia menjadi seorang winner Nah ini menarik yang untuk saya ajak saudara lelungkan Bahwa memang betapa luar biasanya Ketika kita melibatkan Tuhan Itu benar-benar almost perfect Bahkan perfect tuh Jadi kita yakin Bahwa dalam usaha bisnismu Pekerjaanmu Aktivitasmu Pelayananmu Enggak pernah Tuhan kerjakan setengah-setengah Selalu sampai akhir Selalu dengan kalimatnya well done Yaitu selesai Sampai dengan akhir dengan baik Nah ini menjadi perlindungan kita pada hari ini Tetap optimis ya saudara Yakin bahwa Tuhan akan menjadi pembela-Mu dimanapun kau berada Mari kita berdoa Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Biarlah kami hidup di dalam kebergantuan nama Tuhan Berkati setiap kami masing-masing Dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa Mencap syukur Haleluya Amin Tetap semangat Dan pikir positif Jangan berdoa Sampai jumpa Terima kasih